Intro Halo pemirsa Ubi TV, saya Aisyah Setewati akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Dalam rangka memperingati di Senatalis ke-61 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, FHUB menggelar senang dan jalan sehat bersama Rektor Ubi, Profesor Nufil Hanani, Jajaran Dekanat Ubi, Sivitas Akademika FHUB, serta alumni FHUB. Selain jalan sehat, FHUB juga meresmikan laboratorium hukum dan pusat dokumentasi dan informasi hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya memperingati di Senatalis ke-61 dengan menggelar berbagai acara. Salah satunya dengan mengajak senang dan jalan sehat bersama. Acara ini dilaksanakan pada minggu pagi. Turut hadir dalam memeriakan jalan sehat di Senatalis ke-61 FHUB, Rektor Ubi, Profesor Nufil Hanani, Jajaran Dekan Ubi, Sivitas Akademika FHUB, dan alumni FHUB. Acara diawali dengan senang Zumba bersama sebagai pemanasan. Acara dilanjutkan dengan pelepasan burung kutilang oleh Rektor Ubi, Profesor Nufil Hanani, didampingi oleh Dekan FH, Dr. Rahmat Safaat, dan jajaran Ubi. Ya, Fakultas Hukum memiliki laboratorium hukum sebagai penunjang pendidikan hukum di Indonesia. Dan laboratorium hukum kita, laboratorium hukum yang terbesar di Indonesia setelah Ubi. Ada berbagai laboratorium hukum di sana, ada legislative drafting, ada alternative dispute resolution, dan peradilan semua. Dan semua itu diberikan untuk meningkatkan daya hukum fakultas untuk memberikan sarana dan prasarana terbaik bagi penyelenggahan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Berhubung Jaya. Dan tadi juga dipersiapkan tidak hanya laboratorium hukum, tapi pusat dokumentasi dan informasi hukum. Dan PDIH yang dimiliki fakultas hukum termasuk PDIH terbesar di Indonesia setelah Ubi. Mudah-mudahan dengan ajannya laboratorium hukum dan PDIH, mahasiswa lebih terfasilitasi dalam pengembangan pendidikan hukum. Setelah jalan sehat, Rektor Ubi Prof. Nufil Hanani bersama dengan dekan FHUB, Dr. Ahmad Ciafaat, dan jajaran Ubi meresmikan laboratorium hukum dan pusat dokumentasi serta informasi hukum atau PDIH di gedung FHUB. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Prof. Nufil dan dilanjutkan dengan peninjauan ke laboratorium hukum dan PDIH. Mahasiswa FHUB yang sedang menggunakan laboratorium hukum menyambut kedatangan Rektor Ubi dan berkesempatan berfoto bersama. Ya, sebab kita sudah menjalin kerjasama yang cukup lama dengan berbagai instansi penegak hukum. Ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya, termasuk dengan lembaga pemasyarakatan wanita. Itu sudah kita terjalin akrab sejak dulu oleh karena itu setiap kali ada momen-momen semacam ini. Warah-war kebinaan pemasyarakatan yang mempunyai produk-produknya, kita undang, kita minta untuk hadir di sini memamerkan produk-produknya itu serta menjual produk-produknya itu kepada masyarakat. Nah, tentunya ya, tentunya harapan kami dari alumni, saya selaku petua alumni, bahwasannya hubungan antara kampus dengan alumni tetap harus terjaga. Karena, kenapa kalau demikian? Karena gini, ibaratnya kan kampus ini adalah pabrik, alumni adalah etalasenya. Nah, jadi bagaimana produk-produk pabrik ini ditampilkan atau dipamerkan, itu kan melalui alumni, melalui etalase, kan? Nah, jadi saya katakan ini mesti harus tetap dinamis, tetap harmonis, gitu, hubungan antara alumni dengan kampus. Kemerihan acara disnatalis ke-61 FHUB ini, tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya sifitas akademika FH, tetapi juga diharapkan dapat memberikan perubahan besar untuk FH dan UB. Dengan meningkatkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik secara nasional maupun internasional. Klinik Universitas Brawijaya menggelar bakti sosial untuk pertama kalinya di Desa Bajumati, Kabupaten Malang. Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Klinik UB melakukan pengobatan, hitan masal, penyuluhan gizi, penyuluhan kesehatan oleh dokter di desa ini. Klinik Universitas Brawijaya menggelar bakti sosial untuk pertama kalinya di Desa Bajumati, Kabupaten Malang. Acara yang rutin digelar setiap tahunnya ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Klinik UB. Klinik UB menggelar rangkaian acara untuk kesehatan masyarakat Desa Bajumati, yaitu pengobatan, hitan masal, penyuluhan gizi, penyuluhan kesehatan oleh dokter kepada masyarakat di Desa Bajumati. Baksos yang dilakukan oleh Klinik UB ini dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan sifitas akademika UB kepada masyarakat yang kurang mampu di bidang kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Ini program kerja Klinik UB, jadi setiap tahun memang kita anggarkan kegiatan untuk bakti sosial ini. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari tim Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan untuk kejumlahnya lebih ditingkatkan, lebih baik dan untuk kelanjutannya bisa datang lagi ke sini. Kegiatan di Bajumati ini adalah kegiatan pertama kami. Sebelumnya kegiatan seperti ini kami laksanakan di sekitar kampus. Tahun ini karena sekitar kampus sudah semua, kita berusaha untuk keluar dari area sana untuk lebih menjangkau masyarakat yang lebih jauh. Karena memang kenyataannya akses masyarakat terhadap kesehatan belumlah terlalu baik. Direktur Klinik UB, Dr. Samsul Arifin mengatakan bahwa pemilihan Desa Bajumati karena area sekitar kampus UB sudah mendapatkan bakso dari Klinik UB. Sehingga Klinik UB menjangkau masyarakat yang lebih jauh untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Jadi, Alhamdulillah hari ini Klinik Kuntas Brawijaya melaksanakan bakti sosial ini kegiatan tahunan kami. Jadi, setiap tahun kita lakukan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk bakti sosial, hari ini ada pengobatan masal, keitanan masal, kemudian penyuluhan isi, kemudian penyuluhan kesehatan oleh dokter. Harapannya kegiatan ini bisa mendekatkan Kuntas Brawijaya pada masyarakat yang lebih luas. Terima kasih banyak atas kebijaksanannya, kebijaksanannya dari teman-teman UB dari Malang. Saya mengucapkan terima kasih, semoga bisa sembuh, apa yang dirancarkan, bisa sukses, hasilnya bisa menemui syarat. Saya ya atas nama kepala di sini, berterima kasih wakilnya masyarakat. Baru sekali ini, Mas. Baru sekali ini. Yang pertama jarak ya, karena jaraknya dari kampus kan cukup jauh, sehingga akses ini awalnya agak ini ya, terutama untuk transport dan lain sebagainya, tetapi saya kira itu bukan masalah yang serius, karena masalah teknis saja dan bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Alhamdulillah sekali, saya sangat berterima kasih pada seluruh aparat di desa Gacarejo, Dusun Bajulmati, Kesempatan Gedangan, Upatan Malang ini, karena masyarakat dan tokoh masyarakat ini sangat welcome, sangat membantu kami dalam memfasilitasi kegiatan hari ini. Bakti Sosial Klinik UB ini diharapkan dapat memberikan pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh kepada masyarakat yang kurang mampu, baik masyarakat yang dekat dari UB, maupun area yang jauh dari UB, sehingga masyarakat Indonesia bisa sehat. Serta dapat mendekatkan UB kepada masyarakat luas di Indonesia. Adi dan Pugu melaporkan untuk UB TV Payung Muto atau yang dikenal dengan Payung Kertas merupakan salah satu kerajinan yang kini mulai jarang terlihat, khususnya di Kota Malang. Payung kuno yang terbuat dari jalinan bambu dan kertas, serta dihias dengan lukisan tangan ini ternyata masih dibuat oleh pengrajin Payung Muto yang ada di Kota Malang, yaitu Rasimun. Payung Muto atau yang dikenal dengan Payung Kertas merupakan salah satu kerajinan kuno yang sudah jarang terlihat di Indonesia, terutama di Kota Malang. Payung ini merupakan Payung kuno yang terbuat dari jalinan bambu dan kertas, serta dihiasi dengan lukisan tangan. Payung ini masih dibuat oleh pengrajin Payung Muto, Rasimun atau yang akrab disapa oleh orang-orang, yaitu Bah Rasimun. Berumur 90 tahun, Bah Rasimun menjajakan Payung Muto di jalanan Kota Malang. Bah Rasimun tidak pernah berada di lokasi yang tetap setiap harinya untuk menjajakan Payung Muto yang dikerjakan sendiri. Bah Rasimun mulai berjualan Payung sekitar tahun 1945. Saat masih muda, Bah Rasimun mampu memproduksi Payung Muto sebanyak seribu payung dalam satu bulan. Namun, saat ini, Bah Rasimun membatasi dengan hanya memproduksi Payung Muto sebanyak seratus payung dalam satu bulan untuk memenuhi permintaan konsumen dari berbagai kota. Alatnya ini dari bambu pertama ya, bambu, terus pohon randu, kertas, cet, benang, lim, lim Raja Wali. Dulu lim tajung. Payung kertas adalah payung jaman dulu ya, jaman, eh payung Muto katanya, jaman dulu sudah memakai payung kertas buat perlindung terik matahari dan hujan mas. Karena bahannya dari lokal dari Jawa asli, bambu, kayu randu, kertas, kertas itu minyak, kertas kuning sama itu loh, benang, cek itu saja, cet, cet tinta itu. Payung yang diproduksi ini murni tidak menggunakan mesin, tetapi dikerjakan dengan tangannya sendiri. Sehingga detail dari setiap payung produksinya sangat berjaga. Awalnya, payung ini hanya dijual di beberapa lokasi, namun kini payung-payung ini dijual secara internasional. Ya, secaranya ini bukan dari Malang, dari Diarjo. Diarjo Tanggulangin. Satu payung satu hari tidak selesai, satu bulan seratus dua ratus payung selesai. Mbah Rasimun menjadi pengrajin payung kertas di kota Malang ini mendapatkan penghargaan dari Seripaduka Mangkunagoro IX, Kasunanan, Surakarta, dan Mataya. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Mbah Rasimun dalam membuat payung kertas dan melestarikannya. Karena penghargaan ini, kesuksesan Mbah Rasimun dapat mengangkat kota Malang di level nasional hingga internasional melalui seni payung kertas. Kini, warga bersama tokoh masyarakat aktif berdiskusi untuk mengembangkan kampung payung sebagai destinasi wisata kota Malang. Kadang-kadang ada acara, kadang-kadang ada orang memesan, dan kadang-kadang tidak dipasarkan sama Mbah Rasimun. Dari negara Jepang, ada dari luar Jawa, ada yang kebanyakan dari luar Jawa. Ya, mudah-mudahan banyak pembelinya, banyak pemesannya, dan juga banyak yang ingin ikut serta membuat payung kertas untuk menghidupkan kembali. Karena zaman dulu di kota Malang, namanya Pak Yongki pernah lewat sini, lewat orang kampung sini, membuat payung semua. Kerajinan payung kertas ini diharapkan dilestarikan sebagai salah satu kerajinan tradisional Indonesia. Serta, payung kertas ini semakin dikenal oleh dunia, dan menjadi motivasi bagi warga sekitar untuk berkreasi mengembangkan seni pembuatan payung. Asma dan Bastian melaporkan untuk UB TV Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UB News hari ini. Jangan lupa saksikan UB News pada hari Senin sampai Sabtu pukul 1 siang dan 7 malam, waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aisyah Setiawati, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!